Sementara itu pembatasan sosial berskala besar di tiga daerah di Surabaya Raya resmi diperpanjang hingga 25 Mei 2020. Sementara itu hasil riset Lembaga Survei Indonesia ini mengukapkan penerapan PSBB di sejumlah daerah dinilai belum memberikan efek yang maksimal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya resmi memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di tiga daerah, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Menurut Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, perpanjangan PSBB ini dilakukan karena jumlah pasien positif justru meningkat cukup signifikan setelah penerapan PSBB. Penambahan pasien ini diduga karena perilaku masyarakat selama masa PSBB tidak disiplin dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu memang 14 hari untuk masa PSBB dilakukan secara epidemiologis ini tidak cukup untuk bisa menjamin penerbitnya penyukaran COVID-19. Sementara itu hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia mengukapkan, penerapan PSBB di 18 wilayah secara umum belum memberikan efek yang maksimal, karena belum ada wilayah yang mengalami penurunan korban harian secara drastis. Dari 18 wilayah yang melakukan PSBB, hanya 4 wilayah yang memperoleh kategori B atau baik, yaitu DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bogor. Keempat wilayah ini menunjukkan tren penurunan kasus COVID-19 yang konsisten, meski belum drastis. Sementara 14 wilayah lainnya berkategori cukup dan kurang. Namun tidak ada satu daerah pun yang memperoleh kategori A atau istimewa. Mengapa ini bisa terjadi? Kita melihat bahwa pertama dari peran pemerintah daerah. Jadi masih banyak pemerintah daerah yang memang belum maksimal melakukan pengawasan ketat terhadap PSBB ini. Kemudian kita juga melihat bahwa peran toko informal dalam melakukan sosialisasi atau dalam mengawal PSBB ini juga belum terlihat. Faktor lain yang menjadi sorotan LSI adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PSBB. Seperti masih banyaknya warga yang berkerumun, serta adanya kegiatan keagamaan seperti sholat tarawi yang masih diselenggarakan tanpa mengedepankan protokol air kesehatan. Tim Liputan, CNN Indonesia Alhamdulillah 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 Alhamdulillah